Sementara itu karnaval yang biasa digelar menyebut perayaan Hood RI jadi peluang cuan bagi para penyedia kostum karnaval. Sepertinya dinikmati seorang petugas keamanan yang membuka persepaian kostum karnaval di Kabupaten Tubat. Sementara di Sidoarjo, sejumlah ibu rumah tangga mencari peluang cuan dari membuat kostum karnaval berbahan daur ulang. Anak-anak ini sepertinya sudah siap untuk ikut karnaval ya. Dengan kostum warna-warni dan riasan wajah, mereka siap merayakan Hood Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Menariknya, baju adat Nusantara yang mereka kenakan ini terbuat dari bahan-bahan yang sudah tak terpakai. Seperti sisa kain, karun semen, bulu ayam, hingga plastik kemasan makanan dan minuman. Kostum-kostum ini adalah karya para ibu rumah tangga di Desa Keramat, Jeguh, Kejamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Para ibu membuat kostum mengaku hasil karya mereka sudah ludes tersewa. Tariknya, mulai Rp30.000 hingga Rp350.000 per kostum. Satu kostum bisa disewa hingga tiga hari saja. Kalau busana banyak sekali ya, udah ratusan. Karena satu tema itu, mungkin Kalimantan, kita punya hampir yang tema Kalimantan, satu maskot, nanti yang sewa 30 untuk pasukannya. Temanya sama, cuman maskotnya satu. Kemudian Papua juga seperti itu. Jadi biasanya yang nyewa itu satu RT. Agar tetap bersih dan awet, kostum-kostum ini dicuci secara khusus dan dijemur di bawah terik matahari. Warga Desa Jenggolo, Kecampatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini juga menjadi peluang cuan dengan menyewakan kostum karnaval. Agus Heris Susilo, seorang petugas keamanan salah satu BUMN, punya kerja sampingan membuat dan menyewakan kostum karnaval. Jelang perayaan hut kemerdekaan Republik Indonesia, pria 50 tahun ini semakin sibuk menyiapkan kostum yang sudah dipesan. Mengusung konsep dasar putri kerajaan, kostum buatan Agus tak hanya di sewa warga Tuban, namun juga dari Bojonegoro, Kediri, bahkan hingga dari Blora, Jawa Tengah. Tarif sewa kostum bervariasi mulai dari Rp350.000 hingga Rp800.000 tergantung bentuk dan ukuran. 900 terus sudah sekitar 61 penyewa. Itu yang paling diminati itu yang model apa? Yang model maskor. Maskor itu putri raja. Selain hut kemerdekaan, kostum buatan Agus juga laris di sewa saat hari jadi Tuban dan peringatan tahun baru hijriah. Film liputan.